3 Genshin, Shoukan! You get absent di kolom komentar Mana nih tim angkatan tahun 90-an dan tahun 2000-an Jadi anime Yu-Gi-Oh ini plotnya mengikuti kisah Seorang anak laki-laki bernama Yu-Gi Muto Yang memecahkan teka-teki milenium kuno Melalui permainan kartu Dan dalam anime ini Ada 3 kartu Dewa Mesir legendaris Yaitu Sky Dragon of Osiris Giant God Soldier of Obelis Dan Wing God Dragon of Ra Mereka bertiga itu ternyata beneran dewa dalam mitologi Mesir So hari ini kita akan kupas tuntas Membahas siapa sih mereka bertiga itu dalam mitologi Mesir So tanpa berlama-lama lagi Segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan Video ini Mari kita bahas Yang pertama Osiris Osiris adalah penguasa dunia bawah Mesir Dan punya tugas untuk menghakimi jiwa manusia Menurut pahala atau kebaikan yang mereka kumpulkan Selama mereka masih hidup di bumi Dan dia ini adalah suami dari ISIS Dewi Mesir yang dianggap sebagai ibu dari semua dewa dan juga dewi Nah Osiris ini adalah salah satu dewa terpenting di zaman Mesir kuno Dan namanya sendiri itu berasal dari bahasa latin yang punya arti Sebagai kuat atau perkasa Nah si Osiris ini digambarkan sebagai pria yang tampan Yang mengenakan pakaian kerajaan Mahkota Mesir kepala berbulu Yang dikenal sebagai Atev Dan juga membawa kruk serta alat pemukul Ini kalian lihat sendiri aja gambarnya untuk lebih jelasnya Nah si Osiris ini juga dikaitkan dengan burung Benu Yang bangkit dari Abu For your information Burung Benu dianggap sebagai inspirasi Makhluk mitologi Yunani Yaitu Phoenix Dan juga kemarin udah aku bahas mengenai asal-usul Burung mitologi Phoenix Yang bangkit dari Abu Yang hidup abadi Kalian bisa langsung aja cek videonya nanti di kolom deskripsi Gak hanya dikenal sebagai Kentia Menti Atau Dewa Hakim para Orang Mati Tapi dia juga dikenal sebagai Nenfer Atau Sang Keindahan Tapi ada juga beberapa kelompok minoritas Yang menggambarkan dirinya itu sebagai Sosok menakutkan yang mengirimkan Utusan-utusan setan Untuk menyeret makhluk hidup ke alam kematian Yang suram Tapi pada akhirnya Penggambarannya yang paling populer Mengenai Osiris ini adalah Dia yang hidup kembali setelah dibunuh Oleh saudara laki-lakinya Yang pemarah Lalu dikenal sebagai penguasa yang baik Dan juga adil Selanjutnya kita akan membahas Mitos Osiris Next Setelah penciptaan dunia Jeb dan Nat melahirkan Empat Dewa Dewi pertama Mesir Yaitu Osiris Isis Seth Dan Neptis Osiris Sebagai anak sulung Mengambil alih kekuasaan sebagai penguasa bumi Dengan Isis sebagai ratu Dan juga permaisurinya Jadi gak cuma di mitologi Yunani aja Di Mesir juga banyak Dewa Dewinya yang melakukan pernikahan sedarah Atau sesama anggota keluarga Menarik juga ya Nah dia ngeliat nih kalau orang-orang yang ada di bumi Orang-orang Mesir itu gak punya adab sama sekali Jadi dia pun memberi mereka hukum Budaya Agama dan pertanian Sehingga di bawah pemerintahnya Osiris ini Mesir menjadi tanah surga yang begitu berlimpah Dengan kekayaan alamnya Sama seperti manusia Ketika ada orang yang sukses Pasti ada orang yang iri dengki Saudara laki-lakinya yaitu Seth Yang melihat hal ini pun menjadi sangat iri dengki Ditambah lagi istrinya sendiri yaitu Neptis Yang menyamar sebagai Isis dan merayu Osiris Kemudian hamil Dan nanti anaknya bakal dikenal sebagai Anubis Akhirnya Seth ini pun mengadakan sebuah pesta besar Pesta dengan niat yang terselubung Dengan niat yang jahat Dan disitu dia memamerkan kotak peti mati yang sangat indah Yang dia buat seukuran Osiris Lalu dia mengatakan kepada tamu-tamu festanya Eh kalian para tamu-tamu Siapa yang paling pas berada dalam peti mati itu Dapat memiliki peti mati itu sebagai hadiah Nah akhirnya pas giliran Osiris yang masuk dan berbaring dalam peti mati itu Seth segera menutupnya dan melemparkan peti mati itu ke sungai Nil Untungnya peti mati itu tersangkut di pohon Tamariska Yang tumbuh dekat Byblos di Pinikia Pohon itu pun tumbuh dengan cepat merayapi menutupi peti mati itu Ya pada akhirnya pohon itu pun menutupi seluruh bagian seluruh kayu peti mati tersebut Nah suatu saat Raja Byblos yaitu Melkander Jalan-jalan nih datang ke pantai bersama istrinya yaitu Asarte Dan mereka ini melihat pohon itu kemudian menjadi sangat terpana Dan juga wanginya itu sangatlah manis Akhirnya ia pun memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon itu Dan dibawanya lah pohon itu ke istana yang digunakan sebagai pilar hias untuk istana Dan ya Osiris tetap ada dalam peti mati yang ada di dalam pilar Dan pada akhirnya dia meninggal Sementara itu istrinya yaitu Isis bingung banget nih dimana suaminya itu berada Akhirnya ia pun meninggalkan Mesir dan pergi ke Byblos Menyamar sebagai wanita tua dan duduk di tepi pantai sambil menangis Ya menangisi suaminya yang hilang gak tau kemana entah dimana dia berada Kemudian ia dilihat oleh prajurit kerajaan yang sedang mandi di pantai tersebut Nah mungkin karena kasian atau ngerasa iba Si prajurit itu pun mengundang si Isis ini ke kerajaan Byblos 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 Disana Isis berhasil mengambil hati raja dan ratu Sehingga dijadikan sebagai pengasuh Babysitter bagi putra-putra mereka yang masih sangat kecil Nah Isis ini mengerikan banget guys Dia mencoba membuat anak laki-laki yang lebih muda Menjadi abadi dengan memandikannya bukan dalam air Kermainkan dalam api Dan ketika ratu astarte melihat kejadian ini Terkaget-kagetlah dia dalam kengerian Isis pun pada akhirnya mengaku kalau dia ini adalah seorang dewi Woy gue ini seorang dewi loh gitu Katanya dia kira-kira kayak gitulah Raja dan ratu yang ketakutan akhirnya memohon Agar si Isis ini jangan membunuh anggota keluarganya Mereka ini berjanji akan memberikan apapun yang Isis inginkan Nah Isis pun meminta Pilar kerajaan itu dan dengan sat-sep-sat-sep Raja dan ratu ini cepat-cepat memberikan Gak mau berurusan panjang dengan dewi Isis Segeralah Isis memotong pilar itu dan menemukan tubuhnya Osiris Lalu ia membawanya kembali ke Mesir dan menyembunyikannya Di daerah rawa Delta Nil Sejauh-jauhnya dari pandangan Seth Kemudian Isis segera mencari Tumbuhan untuk membuat ramuan kehidupan bagi Osiris Meninggalkan tubuh Osiris yang dijaga oleh Neptis Tapi Seth segera mengetahui hal ini Dan segera mencari mayat kakaknya Dia juga berhasil membuat Neptis memberitahu keberadaan Dimana tubuhnya si Osiris itu disembunyikan Segeralah ia menemukannya dan Memotongnya menjadi beberapa bagian Lalu menyebarkannya ke seluruh negeri dan ke Sungai Nil Dibuang pokoknya Disebarin biar gak ada bukti Biar gak ada bentuk lagi Ketika Isis kembali Dia pun mengalami mental breakdown Mental breakdance Pokoknya jatuh mentalnya Air matanya pun pecah dan dia menangis Sehisteris mungkin Namun dengan cepat dia itu menenangkan dirinya Dan mencari lagi potongan tubuh suaminya Yang sudah disebar-sebarin sama si Seth ini Yang udah dipotong-potong Dan dengan bantuan Neptis Mereka berhasil menemukan semua potongan tubuh Osiris Kecuali alat kelaminnya Yang dibuang ke Sungai Nil Dan dimakan oleh ikan Oksirincus Jadi inilah juga alasan Mengapa ikan itu dilarang dimakan Di zaman Mesir kuno Akhirnya Isis mampu menghidupkan Osiris kembali Tapi karena tubuhnya yang gak lengkap Dia pun tidak bisa memerintahkan negeri orang hidup lagi Ia mengambil bentuk layang-layang Dan terbang di sekeliling Isis Mengambil benih anak dari dalam tubuhnya Dan memasukkannya ke tubuh Isis Ia pun menjadi hamil Dan nanti anaknya akan dikenal sebagai Horus Cinta yang dipisahkan oleh maupun harus terjadi Osiris segera pergi ke alam bakar Dimana dia menjadi dewa dan hakim Atas orang mati Nah Isis yang was-wasan nih yang ketakutan Takut kalau Seth yang jahat ini juga membunuh putranya Akhirnya menyembunyikan Horus dirawa-rawa sampai dia dewasa Lalu saat udah gede Horus ini muncul sebagai pejuang yang gagah perkasa Dan bertarung dengan Seth untuk menguasai dunia Pada akhirnya Seth pun berhasil dikalahkan Versi pertama menyebutkan kalau si Seth ini berhasil dibunuh Dan versi lainnya menyebutkan Kalau dia itu diusir dari tanah Mesir Akhirnya Mesir pun berada di bawah pemerintahannya Horus Kekacauan yang ditimbulkan oleh Seth selama pemerintahannya Perlahan-lahan itu mulai pulih dan kembali normal Makanya menurutku ketika seorang pria itu menjadi seorang ayah Kalau dia punya lebih dari satu anak Dia harus berlaku adil Kalau dia gak berlaku adil mungkin ada satu anak yang Merasa sakit hati, iri, dan dengki Agar terpaksalah melakukan kejahatan Jadi menurutku pribadi Cara asuh orang tuanya si Seth sama si Osiris ini Berpengaruh juga atas indakan yang mereka lakukan Kalau misalkan orang tua si Seth sama Osiris ini berlaku adil Memberikan pemerintahan bumi sama-sama bagi rata Mungkin gak bakal ada kejadian seperti ini Gimana menurut kalian? Komen di bawah Kita akan lanjut ke dewa yang kedua Ra Next Ra adalah dewa matahari Mesir kuno Dia adalah salah satu dewa tertua di jajaran dewa-dewi Mesir Dan kemudian dia dikatakan juga bergabung menjadi satu dengan dewa lainnya Contohnya dengan dewa Osiris Menjadi Ra Horakti atau Matahari Pagi Horakti Ayo anak 90an Keluarlah kalian Ayo penuhin kolom komentar Kalau di film Yu-Gi-Oh Horakti itu kalian tau kan Ya Horakti merupakan perpaduan gabungan antara tiga dewa Kartu dewa legendaris Ra, Osiris, dan Obelis Bener gak? Kalian berikan pendapat kalian coba di bawah Informasi apapun itu tentang Horakti berdasarkan filmnya Ataupun kalian punya tambahan informasi berdasarkan mitologi Mesir Sok, monggo, langsung aja komen di bawah Dan juga namanya itu berubah-berubah Tergantung mataharinya ada di mana posisinya Kalau misalkan matahari siang Maka menjadi nama Ra Amun Kalau matahari petang menjadi Ra Atum Maka dari itu gabungan ini diasosiasikan Dengan kehidupan primal atau semacam kayak memberikan energi Nah sebagai dewa matahari, kita pasti tau Ra ini mewujudkan kekuatan matahari Tetapi terkadang Ra juga dianggap sebagai matahari itu sendiri Dia ini digambarkan sebagai dewa yang mengendarai perahu Yang melintasi langit sepanjang hari dan turun ke dunia bawah Saat matahari terbenam Nah si Ra ini pertama kali disebutkan dalam teks piramida Sekitar 2400-2300 sebelum masehi Karya keagamaan tertua di dunia Yang tertulis di Sarkofagus dan dinding makam di Sakara Dikatakan kalau si Ra ini mengumpulkan jiwa raja untuk dirinya sendiri Dan kemudian membawanya ke surga dengan perahu emasnya Tetapi gak hanya sebagai penghibur jiwa yang baru tiba di alam baka Ra juga disebut sebagai penguasa tertinggi para dewa Dan perwujudan tatanan Serta keseimbangan ilahi Dan dia juga dikenal sebagai dewa yang menciptakan dirinya sendiri Menegakkan ketertiban Melahirkan dewa-dewi lainnya Dan juga dia yang menciptakan alam semesta Ra juga yang menciptakan Heka Sang Dewa Sihir Sihir bagi orang Mesir kuno Adalah kekuatan ilahi yang memungkinkan semua yang ada Dan juga memungkinkan transformasi Nah oleh karena ini juga Ra itu dikaitkan dengan kekuatan sihir Misalnya kekuatan matahari Yang memungkinkan pertumbuhan-tumbuhan Atau misalkan kekuatan matahari yang mengeringkan baju-baju kita Pakai kita selimung seprai Kalau menurut orang Mesir Itu sebagai bentuk kekuatan sihirnya Si Ra Dewa Ra Dewa Matahari Ra ini juga dikaitkan dengan dewa-dewi Mesir lainnya Sehingga karena saking banyaknya Pada akhirnya ia dikenal sebagai Amun Ra Representasi yang tak terlukiskan Tapi kalau misalkan penggambaran fisiknya Dia itu lebih sering digambarkan sebagai Rahorakti Berkepala lang jantan Dengan piringan matahari di atas kepalanya Meskipun terkadang juga ditampilkan sebagai Kumbang skarab Yang juga dibawah piringan matahari Yang dikenal sebagai Ra Kepri Ada juga Ra yang berwujud banteng Intinya banyak banget penggambaran bentuk fisik Ra Biar lebih gampang kita panggil aja Rasang Dewa Matahari lah ya Selanjutnya menurut sarjana Richard H. Wilkinson Ra itu adalah dewa Mesir yang paling penting Tidak hanya karena hubungannya dengan matahari Sebagai pemberi kehidupan Tetapi juga melalui pengaruhnya Pada perkembangan Dewa Dewi berikutnya Menurut Wilkinson Ra ini memiliki lima peran Yaitu Ra di surga Ra di bumi Ra di dunia bawah Ra sebagai pencipta Dan Ra sebagai raja dan ayah Para raja Oke Akan kita bahas satu-satu Yang pertama Ra di surga Ra ini dikaitkan dengan langit dalam teks piramida Dan juga sudah dikaitkan dengan matahari dan energi pemberi kehidupan Tetapi dalam teks selanjutnya yang dikenal sebagai buku Book of the Heavenly Cow Yang berasal dari periode kerajaan baru 1570 sampai 1069 sebelum masehi Nah buku ini tuh memberikan rincian tentang bagaimana Ra itu meninggalkan bumi Yang pernah ia kuasai dan langsung naik ke surga Diceritakan kalau Ra itu telah menjadi tua Dan rakyatnya itu berencana untuk menggulingkan pemerintahannya Ra pun menjadi sangat marah dan kemudian memanggil Dewa Dewi lainnya Untuk memukul menghukum para manusia yang sangat jihad ini Yang sangat gak tau diri Ya karena gak tau cara berterima kasih Malah pengen menggulingkan si Ra Dia pun memanggil Hathor San Dewi Matara Segeralah Dewi ini membunuh ribuan manusia Kemudian Ra yang melihat hal ini segera menyesal dan meminta padanya untuk menghentikan kepejaman ini Tapi Hathor yang sudah dikuasai oleh kemarahan Tidak bisa mendengar suara Ra Ra pun kemudian memesan 7000 kendibir Yang airnya itu berwarna merah darah Kemudian dia itu menuangkan kedataran dendera Hathor lalu meminumnya mabuk kemudian pingsan Kemudian saat si Hathor ini sudah sadar kembali Ia berjanji akan menjadi teman bagi umat manusia Lucu juga ya Dewa Dewi ini Masa cara nyembuhinnya cara menyadarkannya dengan di bikin mabuk? Masuk akal gak sih? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Kita lanjut Oke Nah karena sudah tua dan juga sudah lelah memerintah manusia Ra pun memutuskan untuk berbagi kekuasaannya Pada Dewa Dewi lainnya Dan dia memutuskan untuk pergi ke surga Bersama dengan Dewi Nut Nat Yang mengubah dirinya menjadi sapi dan membawa Ra di punggungnya Di perjalanan Ra turut menciptakan Field of Rates Atau padang alang-alang yang diartikan sebagai tanah surga bagi orang-orang Mesir kuno Nah kemudian sekarang ini setelah pensiun Ra hanya akan menyibukkan diri Dengan mengemudikan perahu besarnya melintasi langit Yang kedua Ra di bumi Ra menciptakan hukum yang nantinya Akan diberikan pada umat manusia oleh melalui Osiris dan Set Kehadiran Ra ini ditandai dengan Sinar matahari dan tumbuhnya tanaman Serta perubahan musim Ra ini juga dihormati melalui House of Life Atau Rumah Kehidupan Ruang tulis yang ada di kuil Dimana karya-karya penulis itu disimpan Di bawah perlindungan Dewa Penulisan Thoth Dan permaisurinya yaitu Sesat Ra sebagai pencipta segalanya Maka dari itu Ra mengilhami Interpretasi dalam setiap karya tulis yang ada di Mesir Mesir kuno Yang ketiga Ra di dunia bawah Sepanjang hari Ra berlayar melintasi langit dengan perahunya Dan kemudian turun ke dunia bawah pada malam hari Kapal matahari sekarang berubah menjadi kapal malam Yang dikenal sebagai kapal sejuta jiwa Yang menjemput jiwa yang baru tiba Dan jiwa-jiwa yang baik ini Akan didawa ke surga Padang alang-alang Ya kita kan udah tau Kalau disaat ini Ra bergabung dengan Osiris Sang Hakim Kematian Atau yang lebih tepatnya dikenal sebagai Dewa Tunggal Ra Osiris Gampangnya gini Osiris dipandang sebagai mayat Dan Ra sebagai jiwa Dan saat kapal mulai bergerak kembali ke dunia manusia Ia akan diserang oleh ular Apophis Yang mencoba membunuh Ra dan mencegah matahari terbit Para Dewa yang ada di kapal ini kemudian melawan ular dengan bantuan para orang mati Setiap malam Apophis menyerang dan setiap malam dia dikalahkan Maka dari itu Matahari yang terbit Dilihat oleh orang Mesir kuno sebagai Kemenangan Ra dan hari baru yang akan segera tiba Versi lainnya dalam karya Kerajaan Baru Yang dikenal sebagai Book of the Dead atau Kitab Orang Mati Menyebutkan kalau jiwa-jiwa ini harus berdiri di hadapannya si Osiris Yang kemudian menimbang hati mereka dengan bulu maat atau bulu putih kebenaran Jika timbangan itu tetap seimbang Osiris akan berunding dengan 42 hakim dan dewa lainnya Jika semuanya setuju maka jiwa itu akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya Tetapi jika hatinya lebih berat daripada bulu maka jiwa itu akan lenyap Nah Ra ini dianggap hadir pada penghakimannya dalam wujud sebagai Ra Osiris Yang keempat Ra sebagai pencipta Tidak peduli siapapun nama dewa-dewi Mesir yang membangun ketertiban dan membuat dunia Mereka semua itu memiliki karakteristik dan kekuatan yang hampir mirip Mirip banget sama Ra Dan diperkirakan kalau si Ra ini hadir dalam sendiri Sendiri pokoknya dia sendiri hadir pada saat penciptaan dunia itu terjadi Gak peduli nama apa yang kemudian dikenalnya Intinya semua dewa-dewi yang disebutkan sebagai pencipta dunia Seperti yang paling terkenal adalah Atom, Petah, dan Nate Itu semua hanyalah nama lain dari Ra Karena hanya Ra sendirilah dan satu-satunya yang ada saat penciptaan dunia terjadi Versi cerita yang paling terkenal adalah Ketika gak ada apa-apa selain air yang berputar Dan gundukan batu Benben Ra yang menciptakan dirinya sendiri muncul seorang diri Kemudian dia memotong alat kelaminnya Dan dari tetesan darahnya terciptalah Hu atau otoritas Dan juga sia atau pikiran Bingung ya Jadi dua hal ini adalah personifikasi Atau kata-kata perumpamaan yang punya sifat seperti manusia Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan si Hu sama sia ini adalah Dewa-dewi Mesir juga Cuma mana yang kamu lebih percayai? Ya kalau aku lebih percaya sebagai kata-kata personifikasi aja Ra ini sadar kalau dia itu hanya ada sendirian Akhirnya ia mengawini bayangannya sendiri Jurus banget dan melahirkan Shu sang dewa udara Dan Tefnat sang dewi kelembapan Yang kemudian mereka pergi untuk membangun dunia dalam waktu yang sangat lama Dan saat mereka kembali Si Ra ini Menyambut anak-anaknya Kemudian menjadi sangat terharu Dan meneteskan air mata kebahagiaan yang jatuh di batu Ben-Ben Dan kemudian muncullah manusia Pria dan wanita Shu dan Tefnat pun akhirnya kawin juga Dan melahirkan Jeb sang dewa bumi Dan Nat sang dewi langit Tujuannya ya untuk memberikan tempat tinggal bagi para manusia Nah Jeb dan Nat juga kawin Dan terus menghasilkan generasi-generasi dewa dewi selanjutnya Yang pada giliran selanjutnya Para dewa dewi itu akan saling bergilir-gilir dalam merawat manusia Menjaga manusia Menjaga ketertiban yang ada di bumi Dan sebagai rasa terima kasih Bentuk ucapan syukur Para manusia ini menyembah Dan mematuhi para dewa dewi Yang ada di Mesir Hubungan ini pun menghasilkan keseimbangan Dan keselarasan antara Manusia Dewa dewi mereka Bumi Dan akhirat Yang semuanya itu terpancar Dari Ra Yang kelima Ra sebagai raja dan ayah dari para raja Nah kalian tau gak Kalau penguasa Mesir itu dianggap Telah disucikan oleh para dewa Karena kemampuannya Menjaga ketertiban Yang dipahami sebagai keseimbangan Atau harmoni Pendiri di nasi kelima Kerajaan lama Yaitu raja Userkav Yang berkuasa pada akhir Abad ke-26 sebelum masehi Melambangkan cita-cita ini Dengan mendirikan Kuil Neken Re Gimana bacanya Gua kurang tau Komen di bawah Pokoknya dia membangun Kuil Neken Re Untuk Ra Dan kemudian membuat Kultus Ra itu sebagai Agama wajib Orang Mesir Serta meminta Atau mendorong rakyat-rakyatnya Untuk mematuhi nilai-nilai Ra Dan sejak saat itu Userkav Dan anak-anaknya Atau penerus-penerusnya Menyebut diri mereka Sebagai Putra Ra Dan dipahami secara Harfiah sebagai Anak-anak Dewa Pada saat ini Memang Ra sudah diakui Sebagai raja para dewa Tetapi sekarang ini Dikenal sebagai Raja dan ayah Dari raja Yang memelihara Ketertibaan Melalui pemerintahan Yang adil Dari putra-putranya Nah Maka dari itu Para Firaun Juga dianggap Sebagai utusan dewa Yang diturunkan Ke bumi Untuk memerintah Mesir Dengan adil Inti dari kelima peran ini Adalah Ra Sebagai kekuatan Yang tak terlihat Dan tertinggi Dari setiap Dewa Mesir Dewa-dewi lainnya Adalah semua aspek Dari kekuatan Hidup Ra Ra adalah Pemberi kehidupan Dalam bentuk Matahari Wah Kalau bisa dibilang Ra ini overpower banget OP banget Seinget gue nih ya Di anime Yu-Gi-Oh dulu Ra juga dianggap Sebagai kartu Yang paling kuat Di antara ketiga Kartu Dewa legendaris Mesir Bener gak sih Coba komen Di bawah Kita lanjut Ke dewa Yang selanjutnya Next Dewa yang ketiga Adalah Obelis Nah Kalau di mitologi Mesir Obelis ini bukanlah Dewa Melainkan Pilar batu Persegi panjang Dengan puncak Meruncing Membentuk Piramida Didirikan untuk Memperingati Individu Atau Perisiwa Dan juga Untuk menghormati Para dewa Tapi banyak orang yang Menganggap Obelis yang ada Di anime Video Itu mirip banget Sama Jeb Sang Dewa Bumi Mengenai Jeb Dan keturunannya Tadi udah aku jelasin Di awal-awal video Jadi ya Gak usah aku jelasin Ulang lagi ya Intinya Jeb itu biasa digambarkan Sebagai seorang Laki-laki Tapi terkadang Dia digambarkan Memiliki kepala angsa Sedangkan Kalau di mitologi Yunani Romawi Jeb ini disamakan Dengan dewa Yunani Yaitu Kronos Karena ia yang Memegang posisi yang Sangat mirip Dalam Pantean Yunani Sebagai ayah Dari para Dewa Dewi Jadi gimana menurut kamu Tentang tiga Dewa Dewi Dalam Anime Yugi Oh Yang sebenarnya itu Terinspirasi Dari Mitologi Mesir Apakah mereka bertiga ini Adalah Dewa yang paling penting Dalam mitologi Mesir Atau mungkin kamu punya Informasi menarik lainnya Tentang Siapa sih mereka bertiga ini Atau Apapun itulah Langsung aja pokoknya Comment di bawah Ya guys Itu sudah semuanya Dan inilah Akhir dari video ini Sekarang coba Kamu arahkan Jari ini ke tombol subscribe Klik 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 Supaya komennya semangat Untuk membuat video Pembahasan Mythologi Fantasi Apapun itu Di channel ini Jangan lupa juga Untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan juga aku berharap Kamu menikmati Video ini Kalau suka Ya di like lah ya Kok ngegas Maksudnya Kalau misalkan Kamu suka Silahkan Nunggu di like Videonya Follow aku juga di instagram Gampang aja Jangan lupa juga Untuk nyalain lonceng Notifikasinya Biar kamu tau Kalau aku Upload video baru Karena aku sangat suka Untuk ngebahas semua hal ini Bersama kamu semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Bye bye